Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini agak berbeda dari video-video aku sebelumnya karena aku akan membuat video untuk membandingkan atau battle lip product dengan hinu warna yang mirip dan kali ini aku kasih temanya tuh hinu peach, peachy soft ataupun peachy orange yang banyak banget diganderungi orang-orang ya dan sebenernya sih aku udah sering buat video battle lip product kayak gini di short video karena memang ada yang request atau misalnya aku kepikiran sendiri gitu buat ngebandingin tapi sekarang aku akan kasih satu full di video youtube ya biar kalian bisa lihat semua rekomendasinya tanpa harus cari satu persatu gitu karena biasanya misalnya kalian request belum tentu warnanya juga semirip itu jadi disini aku pilih yang beneran mirip so siapa tau ya bisa dijadikan rekomendasi referensi kalo misalnya kalian lagi cari dupe warna dari salah satu lip product so buat kalian yang udah nungguin video ini penasaran juga untuk battle-nya seperti apa pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan sama bersemangat nih buat video kalo kalian klik tombol like langsung aja yuk ke video battle-nya oke yang pertama aku akan mulai dari warna nude peachy yang agak terang jadi kayak lebih ke cool tone gitu ada 2 warna yang mirip disini yang pertama ada dari Bare & Bliss yang blue matte matte-nya sama Insta Perfect yang sweat lip matte jadi untuk 2 warna ini aku langsung akan swatch aja ya untuk yang B&B aku akan menggunakan sheet 07 Water Lily tuh kalian bisa langsung lihat untuk ini sendiri dia tuh warna-warna nude peachy soft yang agak terang menurut aku jadi lebih cenderungnya tuh ke cool tone ya dari segi pigmentasinya bagus teksturnya creamy lembab tapi masih berasa ringan gitu dan untuk warna yang mirip ini dari Insta Perfect yang Sweat lip matte di shadenya 08 Cloth langsung aja akan aku aplikasikan di bibir dari teksturnya sama-sama creamy, lembab, smooth tapi menurut aku sedikit lebih ringan yang Cloth-nya ya secara penampakannya kayak gini menurut aku sih warnanya mirip tapi kita akan tunggu sampai bener-bener nge-set walaupun tadi awalnya lembab lama-lama keduanya ini bakal nge-set matte kayak gini dan setelah aku cium di tangan aku yes, keduanya transfer proof ya jadi ini cocok banget buat kalian yang suka warna-warna nude peachy agak terang yang arahnya lebih ke cool tone ya walaupun sebenernya di tipe muka aku tuh warm undertone cuma karena kulit aku kuning langsat, medium masih bisa di kulit yang lebih fair, cool tone itu juga pasti akan cakep dan pastinya bisa dipakai sendiri atau base ombre ya dan untuk battle kedua yang warnanya mirip ini sama-sama dari brand Wardah dengan gininya tuh dia kayak warna-warna nude peachy lagi tapi ada percampuran dengan orange-nya jadi menurut aku kayak lebih warm gitu ya yaitu yang pertama dari Wardah Color Fit Lip Paint dan juga Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mousse-nya langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku di sisi kiri ini Velvet Lip Mousse di shade-nya 09 Ombre Charmer yes, ini adalah salah satu warna best seller ya karena secantik itu kayak nude peachy-nya tuh nggak pucat teksturnya lembut kayak clay seperti itu dan ringan di bibir warna yang menurut aku mirip dari Wardah Color Fit Lip Paint di shade-nya 13 Dubai Luxe ini juga sempat aku buat kemarin di short ya karena memang menurut aku mirip banget dengan nude peachy orange gitu di awal untuk shade yang Dubai Luxe ini keliatan sedikit lebih terang tapi setelah udah kita diamkan dan nge-set dia tuh agak oksidasi so lama-lama warnanya jadi semirip gitu dan setelah udah nge-set kayak gini waktu aku coba katupkan menurut aku untuk Wardah Velvet Lip Mousse dia lebih ringan, udah gitu juga dari ketahanannya sebenernya sih ini nanti lama-lama keduanya transfer proof tapi lebih cepet nge-set yang Color Fit Lip Paint dan pada prakteknya juga kalau misalnya kalian buat makan ini dan itu untuk yang lipenya ini lebih awet dibandingkan Velvet Lip Mousse dan hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku ya bener-bener gak keliatan beda kalau dari jauh sama-sama nude peachy orange yang menurut aku hampir bisa cocok di semua skin tone yang lebih ke light medium gitu karena memang warnanya gak terlalu pucat untuk better yang ketiga masih dari brand lokal lagi ya ini dengan hint warna nude peachy agak terang tapi masih ke warm undertone yaitu dari BLP yang lip coat nya sama OMG matte last lip cream sekarang langsung akan aku aplikasikan aja di bibir yang pertama BLP nya dulu shadenya adalah Butter Fudge ya sini juga banyak banget yang sering nanyain dupe warnanya sekarang langsung akan aku spill aja di sini teksturnya dia creamy lembab dengan hint warna nya tuh masih natural nude peach pastinya dan di sisi kanannya aku akan mengaplikasikan ini warna yang mirip OMG matte last lip cream 13 latte ini untuk yang varian barunya ya karena kalau untuk yang lama beda di sini tuh hint nya dia sama-sama nude peachy tapi teksturnya yang beda dia jauh lebih lembab creamy juga dan berasanya sih menurut aku waktu udah nge-set kayak gini itu lebih ringan yang OMG nya ya ini kalian bisa langsung lihat aja untuk kedua warnanya menurut aku sih mirip jadi untuk OMG yang shade 13 latte ini bisa jadi dupe warnanya Butter Fudge dengan harga yang menurut aku lebih terjangkau kayak sekitar 20 ribuan gitu karena emang dari kitahananya pun mirip-mirip ya keduanya sama-sama kurang awet kalau misalnya makan makanan berminyak karena memang transfer proof untuk makan makanan ringan sih masih aman-aman aja sebenernya sih untuk yang latte ini juga hampir mirip dengan Wardah yang matte lip cream shadenya 27 Behave aku langsung akan aplikasikan di sisi kiri bibir aku ya nih diarihin warnanya waktu awal diaplikasikan tuh dia sama-sama nude peachy soft agak sedikit ada brownnya tapi setelah dipake lumayan lama dia agak sedikit oksidasi kayaknya menggelap gitu ya kalian bisa langsung lihat untuk perbandingan warnanya walaupun sih menurut aku kalau dilihat dari jauh gak terlalu kelihatan juga kalau beda dan sekarang aku akan ngebandingin ini salah satu yang kemarin banyak banget di request karena kan produk baru ya yaitu dari Wardah Glasting Liquid Lip di shadenya 10 Ohm Resin kemarin banyak yang nanyain warna yang sama tapi memang aku belum nemu yang pelek banget dan menurut aku yang paling mendekati adalah dari lipsticknya something ini yang check matte transfer proof lipstick ee... 08 Pris langsung akan aku aplikasikan aja ya yang pertama untuk Wardah Glasting udah aku shake-shake dan aku pake di sisi kiri bibir aku dengan teksturnya creamy, lembab, dan glossy finish nih warna nude peachy-nya emang cantik ya masih yang warm tone gitu udah gitu di sisi kanannya aku akan pake 08 Pris dari something check matte-nya yang dari segi warnanya nih waktu awal diaplikasikan dia tuh sebenernya sedikit lebih soft tapi karena memang si something ini oksidasi lama-lama setelah udah nge-set di bibir aku yes, warnanya jadi mirip dong ini aku akan kasih tunjuk aja perbandingannya walaupun kalau dikatupkan udah jelas something-nya ini lebih ringan karena dia lipstick matte ya sedangkan yang Wardah-nya kan kayak glossy finish seperti ini hasilnya dipake di bibir aku salah satu warna peach yang aku suka karena dipake sendiri pun oke tapi juga bagus dijadikan base ombre tinggal kalian lebih suka finish yang glossy atau yang matte aja karena menurut aku sih walaupun dua-duanya transfer proof kalau misalnya makannya bar-bar lumayan berminyak mereka sama-sama hilang di bagian tengah bibirnya dan sekarang aku akan membandingkan dua lip product dengan warna mirip sama-sama glossy tapi bedanya satunya dari brand luar yang dalam produk lokal ya yes ini adalah dari makeover powerstay glass locally pigment dengan Maybelline superstay vinyl ink langsung aja untuk keduanya aku shake-shake karena memang cara pemakaiannya gitu ya sebelum diaplikasikan di bibir wajib banget dikocok-kocok biar nanti formulasinya nyatu di sisi kiri aku akan menggunakan ini Maybelline superstay vinyl ink di shadenya 63 entry drink jadi ini salah satu warna nude peachy orange agak terang yang yes cantik banget ya kayak natural dan fresh aja gitu dipake di bibir apalagi finishnya glossy kayak gini tetep pigmented walaupun warna nude selanjutnya di sisi kanannya aku akan menggunakan ini makeover glaze yang shadenya D09 sky glaze ini warnanya bisa semirip itu dong sama intriguing kalian bisa langsung lihat aja disitu kayak sama-sama glossy nude peachy orange nya tuh juga semirip itu walaupun memang dari segi tekstur makeover lebih ringan menurut aku waktu dikatupkan juga si Maybelline nya masih agak lengket yang makeover nya bener-bener senyaman itu sih walaupun sama-sama terasa di bibir untuk ketahanan yang sendiri aku udah pernah tes biatel untuk kedua liprodaknya ini dan di bibir aku sih masih lebih awet yang makeover glaze locally pigment so bisa jadi rekomendasi juga ya kalau kamu lagi nyari warna yang mirip 63 entry drink nya Maybelline oke sekarang aku akan beralih ke warna peachy orange yang fresh jadi ini tuh cocok di semua skin tone makanya banyak banget yang cari dupe warnanya yaitu dari Maybelline super stem matte ink ini shadenya 210 versatile ada warna yang mirip dengan Hana Sweeney yang made durable lip cream boba nya langsung aja akan aku aplikasikan di sisi kiri bibir aku untuk Maybelline nya dulu ya nih warna nya tuh sebenernya dia warna-warna peachy orange ada sedikit pinkish nya yang bener-bener fresh banget pigmented udah gitu kan Maybelline ketahanannya oke ya disini aku akan kasih warna yang mirip sejauh ini aku baru nemu ini yang paling mirip ya yaitu Hana Sui Boba di shadenya 05 creamy peach kalau dilihat sih warna nya semirip itu kalian bisa langsung lihat aja sendiri ya walaupun di awal tuh kayak sedikit lebih soft yang Hana Sui nya tapi lama-lama setelah udah nge-set kayak gini gak ada bedanya sih warnanya kalau misalnya kalian punya tipe skin tone kayak aku pastinya hasilnya bakal mirip-mirip ya untuk semua liproduk yang aku battle kali ini karena memang hasilnya bisa beda-beda tergantung skin tone ataupun warna bibir juga so kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku ya bener-bener fresh banget untuk warna seperti ini tidak akan pernah gagal cocok di semua skin tone dan kayak ngebuat makeup kelihatan awet muda juga ya dari segi ketahanannya udah pasti yang Maybelline memang lebih awet daripada Hana Sui tapi kalau misalnya kalian mau cari brand lokal yang warnanya mirip Maybelline 210 Versa Style menurut aku sih yang paling mirip sih Creamy Peach nya Hana Sui ini dan sekarang untuk battle liproduk yang terakhir ini juga sebenernya setelah penemuan panjang ya karena banyak yang nanyain dari makeover yang color stick matte crayon sheetnya 105 sky ini bener-bener sih pasti selalu ada ya ketika launching liproduk baru pasti ada yang nanyain ada yang mirip sky ini atau enggak karena memang se-best seller itu ya si warna sky ini yang paling mirip dari semua yang pernah aku rekomendasikan itu adalah dari makeover power state transfer proof lip cream langsung aja akan aku pakai yang pertama di sisi kiri bibir adalah sky nya dulu ya tuhin warnanya tuh sebenernya nude peachy agak sedikit orange tapi enggak ngejereng banget tidak se-orange si ombre charmer tadi ya jadi ini kelihatannya tuh masih soft aja gitu cantik banget ya itulah kenapa selalu jadi best seller dan ditanyain untuk warna yang mirip dari makeover transfer proof ini sheetnya B202 sky high aku langsung akan aplikasikan aja di bibir aku dia tuh teksturnya lebih ke lip cream sih jadi pastinya agak lebih tebel tapi lama-lama sama akan nge-set matte seperti ini dan yes, kalian bisa langsung lihat hampir enggak kelihatan bedanya sih menurut aku apalagi kalau tidak dari segi ketahanannya udah pasti makeover yang transfer proof ini lebih awet ya dibandingkan yang color stick lip crayon kalau misalnya kalian penasaran tes ketahanannya komen-komen aja ya nanti akan aku buat di short video so seperti ini hasilnya dipakai di bibir aku bener-bener cantik banget ya dipakai sendiri aja udah wow pas banget untuk natural sehari-hari dan kalau misalnya kalian merasa kepucetan bisa juga dipakai base ombre oke itu tadi ya untuk battle lip product dengan hint warna nude peach peachy soft dan juga peachy orange kira-kira dari semuanya mana nih lip product yang kalian paling suka warnanya bisa dong komen-komen di bawah so buat kedepannya kira-kira kalian mau gak aku buatin untuk hint warna yang lainnya misalnya pink, brown, atau orange coba komen-komen di bawah juga ya akhirnya selesai untuk video kali ini semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu dicarikan referensi swatches juga ya kalau misalnya nih kalian lagi cari warna-warna nude peachy yang mirip-mirip gitu terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye bye selamat menikmati